Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Chondro Kirono didampingi dengan Bupati Kudus Haji Muhammad Tamzil Kapolres Kudus dan LEM 0722 Kudus Letkol Sentot Dwi Burnomo meresmikan gedung baru Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM atau Satpas Prototype dan Masjid Al-Quds Polres Kudus Satpas Prototype Polres Kudus yang baru diresmikan ini memiliki kualitas pelayanan pembuatan surat izin mengemudi atau SIM berstandard nasional Menyusul diresmikannya Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas Prototype yang nantinya memudahkan masyarakat dalam mengurus pembuatan SIM baru atau perpanjangan SIM Irjen Pol Chondro Kirono bersama Bupati Kudus Haji Muhammad Tamzil Kapolres Kudus dan LEM 0722 Kudus Letkol Sentot Dwi Burnomo juga melihat langsung gedung Satpas Prototype Mereka meninjau satu persatu pelayanan pembuatan SIM mulai dari pendaftaran hingga praktik berkendara Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Chondro Kirono mengatakan Satpas Prototype yang baru diresmikan ini sudah sesuai dengan kriteria pelayanan Polri Mulai dari pendaftaran seperti perbankan Hari ini kita meresmikan Satpas Satuan Administrasi Penerbit SIM Polres Kudus yang kriteriannya adalah prototipe Jadi prototype yang standar, standar pelayanan Satpas Polri ya seperti ini Tadi kita lihat mulai masuk ruangannya pelayanannya seperti perbankan ya Dingin, kemudian flow-nya juga berurutan, daftar, bayar bank Kemudian tidak memungkinkan untuk terjadinya penyalahgunaan atau bungli Karena semua menggunakan IT Kemudian tes teori maupun prakteknya pun juga yang menilai adalah mesin Diharapkan dengan adanya Satpas Prototype ini dapat menekan kecelakaan akibat pengguna jalan Pasalnya, setiap hari di Indonesia rata-rata 88 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas Kemudian di Jawa Tengah rata-rata ada 8-9 orang meninggal akibat kecelakaan Mas Rukin, Simpang 5 TV melaporkan